Halo teman-teman, hari ini saya mau mencoba untuk buat video bagaimana cara buat gothye ala santung dan bagaimana cara membuat kulit gothye ala santung karena banyak teman-teman yang nanyain gimana caranya membuatnya yuk kita lihat yuk, ayo cepet-cepet-cepet hari ini kita mau bikin gothye santung karena saya orang santung, biasa saya bikin gothye dengan direbus bahan-bahan yang kita siapkan ini daun nyantui ya kita panggilnya kucai, kucainya sudah dipotong-potong bagi giling yang minta tampun dengan lemak sedikit minyak goreng, boleh juga pakai bertoli, olive oil ini minyak linjen, garam, terigu, bisa pakai yang segitinya yang boba sari atau yang cakra juga oke ini 1 kg seribu, kita pakai kurang lebih 4 gelas air dan jadinya seperti ini after kita sudah campurkan, ditutup pakai kain basah supaya enggak mengembang sedikit dan enggak kering siapkan juga papak dan kayu penggilingan yuk sekarang sekarang eh daging giling 1 kg kita campurkan dengan bisai yang tadi sudah diiris ini kecil-kecil kira-kira empat, empat pek ya halus bibit perpakaian dan yang sui juga yang sudah dipotong-potong kira-kira dua pek jadi kecil-kecil mulai dicambungkan kita tambahkan minyak goreng minyak olipoyol juga boleh minyak bijen diaduk terus sampai merantak aduk sampai rata boleh dikasih merica sedikit buat penghilang hajir jangan terlalu asin ya karena nanti makannya akan lebih rebus pakai kecap asin, pekan hitam jadi enggak, enggak boleh terlalu asin bikin bahan untuk bisinya sekarang bikin untuk bikin kulit setelah kita bikin adonan terigu yang disampur dengan kira-kira empat gelas air patah sudah jadi adonannya seperti ini jangan terlalu lembek, jangan terlalu keras kita siapkan papan gilingan untuk kulitnya dan kita siapkan pisau baki juga untuk kita taburi terigu dulu supaya nanti kuatnya enggak lengket kita siap bikin kulitnya kita siapkan banyak kita siapkan banyak jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak selamat menikmati mulai kita pegang ini pegang di pinggir diputar 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 tangan kita harus bermain sejempol untuk memutar nah jadi tengah tetap kita harus melendung supaya nanti kalau digodok tidak pecah sekarang kita mulai kita mulai ujung kita rapetkan dulu lalu kita pencet kiri dan kanan kita tutup semua apabila bentuknya kurang bagus pemula pembuat goje bisa dibantu dengan gunting dirapiskan lalu dipencet ulang nah jadinya sampe kunci dulu baru kita dicet jadi seperti uang goje yang sudah jadi harus disimpan ke dalam remari pendingin di bagian freezer nya nanti kalau sudah membeku baru dikeluarkan dipisah-pisahkan di dalam kantong ini kalau buat yang sudah beku kita keluarkan lalu kita ambil kantong kita masuk-masukkan buat disimpan nanti supaya awet kapan aja mau makan tinggal digodok masuk kantong seperti gini dan masuk kembali ke lemari es yang untuk freezer ya botong bawang putih daun yang sui lalu kita kasih campur ini minyak ujian kita kasih 3 minyak ujian ini cukah hitam ya merknya ini tapi 1 sendok aja cukup kalau banyak boleh buat selesai gimana sesuai yang makannya berapa orang lalu kasih kecap megi 1 sendok setengah supaya enggak terlalu asin kita kasih dia 1 sendok 2 sendok supaya enggak terlalu asin ini kaosnya setelah mendidih kita buka dan masukkan segelas air dingin kita tutup kembali dan tunggu sampai mendidih kembali langsung angkat siap makan setelah mendidih setelah mendidih yang kedua kali boleh diangkat piring piringnya dikasih minyak hijau siap disajikan siap siap makan dikasih selamat selamat menikmati